hai semua assalamualaikum di video kali ini saya lagi berbagi resep hidangan penutup ini rasanya enak tampilannya cantik dan juga cara buatnya mudah mau tau bagaimana membuatnya yuk tonton videonya sampai selesai langkah pertama siapkan 1 bungkus agar-agar plain 150 gr gula merah 1.4 sendok teh garam dan kemudian tambahkan 700 ml air lalu tambahkan 2 lembar daun pandan ini saya potong kecil-kecil terlebih dahulu kemudian kita aduk dan ini kita masak hingga airnya mendidih nah kalau sudah mendidih seperti ini bisa kita matikan api kompornya lalu ini akan saya saring supaya tidak ada kotoran dari gula merahnya dan untuk laun pandannya kita buang ya nah ini kita sisihkan terlebih dahulu kemudian lanjut siapkan 1 bungkus agar-agar plain garam 1.4 sendok teh 1.4 sendok teh vanili bubuk kemudian 100 gr gula pasir dan juga tambahkan 700 ml santan ini kita aduk terlebih dahulu ini kita aduk terlebih dahulu ya kemudian tambahkan juga 1 lembar daun pandan dan ini kita masak hingga mendidih nah kalau sudah mendidih rata seperti ini kita matikan api kompornya nah oke ini untuk puding santan dan puding gula merahnya sudah siap ya teman-teman kemudian disini juga sudah saya siapkan loyang ini saya gunakan loyang ukuran 18 x 18 cm kemudian kita ambil sebanyak 150 ml puding santan nah kemudian kita tuang ke dalam loyang dan ini kita tunggu sampai setengah set ya teman-teman nah kalau sudah setengah set seperti ini kita tuang juga sebanyak 150 ml puding gula merahnya dan ini kita tuang secara pelan-pelan ya teman-teman dan untuk puding yang di dalam wadah jika sudah mengeras bisa kita cairkan kembali ya nah ini kita tunggu juga sampai setengah set atau sampai berkulit nah kalau sudah setengah set dan berkulit seperti ini kita masukkan lagi puding santannya dan ini kita tuang secara pelan-pelan aja ya teman-teman supaya pudingnya itu tidak menembus ke bagian lapisan yang bawah nah ini kita masukkan secara selang-seling ya teman-teman atau bergantian gitu dan untuk setiap lapisnya kita masukkan masing-masing 150 ml nah oke teman-teman disini pudingnya sudah set dan disini akan saya keluarkan terlebih dahulu saya tusuk dulu pinggirannya dengan tusukan gigi seperti ini supaya lebih mudah untuk mengeluarkannya nah ini dia hasilnya selanjutnya puding ini akan saya potong terlebih dahulu saya potong menjadi dua bagian untuk ukurannya bisa disesuaikan selera ya nah oke selanjutnya disini akan saya potong kecil-kecil nah ini dia teman-teman puding santan lapis gula merahnya sudah jadi dari tampilannya cantik dan menarik sekali ya teman-teman nah bisa dilihat untuk perlapisnya itu tidak lepas sama sekali dan menempel dengan sempurna tampilannya cantik rasanya enak buatnya juga mudah cocok banget ya buat kita jadikan ide jualan atau sekedar dijadikan sebagai hidangan penutup dan lebih enak lagi jika kita simpan di kulkas ya teman-teman jadi makannya itu dingin oke teman-teman segitu dulu video dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa dicobain ya resepnya terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati